Terima kasih. Saya itu mau ngajak kamu, Gi. Tapi? Tapi, ya saya nggak enak sama teman-teman saya di sana. Kamu kan tahu pandangan orang-orang sana, kalau laki-laki dan perempuan... Yang bukan istrinya tinggal di satu kamar? Ya. Biar kamu ajak, saya tetap tidak akan pergi. Saya tahu posisi saya, cuma wanita simpenan kamu. Enggak. Sebentar lagi, kamu jadi istri sah saya. Sekarang nantar saya ke airport, ya. Saya ambil tas dulu, ya. Saya tidak akan menyerah. Bagi saya, ini justru tantangan. Berusaha mengembalikan seseorang kejian yang benar adalah ibadah. Dan saya akan berusaha sekuat kemampuan saya untuk mendapatkan kembali Tina. Saya akan buktikan kepada Yoga. Sekali dia pelacur, dia akan tetap menjadi pelacur. Selamat tinggal, Selamat tinggal, Selamat tinggal. Selamat tinggal, kamu ambil koper-koper yang di mobil, langsung bawa ke atas, ya. Selamat tinggal. Saya seperti mimpi bahwa baru saja saya habis shopping di Singapura Tina, saya bisa memberikan kamu lebih banyak mimpi Lebih banyak Asal kamu bisa melayani saya sesuai dengan apa yang saya mau Kalau begitu Saya akan memberikan apa saja yang kamu inginkan Dan kapanpun kamu menginginkan saya Benar? Gimana kalau sekarang? Ngapain kamu di sini? Saya mau minum Tolong ambil kaset bir lagi deh Apa-apaan sih kamu sis? Mendingan kamu pulang Kasian anak-anak kamu Ada pembantu yang nemenin mereka Tempat ini gak pantas buat kamu Lagian gak pantas kamu keluar dari malam-malam Ini yang kamu pulang deh Seperti orang gak punya rumah Tempat itu bukan rumah untuk saya Melainkah seperti hotel Dimana suami saya bisa bebas pulang dan pergi seenakin saja Saya tetap tidak mau kasih kamu bir Oke Kalau gitu saya minta alamatnya Romy Romy kan pernah bilang Kalau dia akan berusaha dengan jalan apapun juga Untuk mendapatkan Tina kembali Lalu Lalu Saya juga akan berbuat hal yang sama Saya akan berusaha dengan cara apapun juga Untuk mendapatkan suami saya Kamu mau main gila sama Romy Biar suami kamu cemburu Kamu akan tahu nanti Ya tunggu bentar Eh Mbak Siska Apa saya mengganggu Enggak juga Saya baru selesai belajar Dan sekarang sedang santai Kalau saya masuk Kamu tidak akan bisa santai lagi loh Gak apa-apa Silahkan Makasih Ini benar-benar kejutan Ada angin apa mbak tiba-tiba kemari Sebelum saya jawab Sebaiknya kamu tutup dulu pintunya Kenapa? Takut Saya cuma menghormati mbak Velia Saya juga Tapi ini tidak ada hubungannya sama dia Pak 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 nanti depan belok kanan ya Pak nanti depan belok kanan ya Polisi gak mungkin tanggap saya Velia Karena di kantong saya ini ada surat nikah kita Secara hukum kamu itu istri saya yang sah Saya akan turun Kalau kamu mau lompat silahkan Oke Saya akan lompat Terima kasih Sini Vel Vel Kamu sudah meninggalkan saya Sekarang kamu harus pulang Velia Kamu harus ikut saya Tidak Gak ada hubungan kita bicarakan lagi Perkahwinan kita sudah berakhir Vel 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 Kenapa sih kamu gak mau ngerti saya Saya memang pernah salah sama kamu Vel Tapi tolong dong saya minta maaf sama kamu Vel Gak Saya gak mau ngafin kamu Kamu telah bawahin saya Vel Vel Saya janji sama kamu Saya tidak melakukan hal yang bodoh seperti itu lagi Vel Saya janji sama kamu Tolong tinggalin saya Saya gak bisa bayangkan Kamu telah menghancurkan perasaan saya Saya tidak akan melakukan apa-apa lagi sama kamu Saya tahu Vel Tapi tolong jangan tinggalkan saya Ya Tolong Vel Kalau kamu masih mau maksa Saya akan berteriak Vel 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 暗 Kamu kenapa sih? Kamu mau kemana? Malam-malam kayak gini, jauh dari mana-mana. Udah deh, mendingan kamu ikut saya sekarang, ya? Caranya kamu selalu datang setiap kali saya menemukan kesulitan. Udah deh, sekarang ikut saya ya. Ayo. Sekarang, kenapa kamu lari dari suami kamu? Saya kan sudah pernah bilang, dia bukan suami saya lagi. Oke, saya ganti pertanyaannya. Sekarang kenapa kamu lari? Dia mau menculik saya. Waktu saya keluar dari diskotik, dan saya mau pulang. Dia memaksa saya untuk pulang ke rumah. Laki-laki goblok. Tadinya saya sudah gembira waktu dia bilang dia tahu di mana kamu. Saya juga ikut senang waktu dia bilang dia mau ngajak kamu pulang. Tapi dalam skenario yang dia bilang sama saya, buntutnya nggak begini. Jadi, kamu udah tahu rencana ini? Dia cuma bilang bahwa dia akan berusaha untuk mendapatkan kamu kembali bagaimanapun caranya. Tapi saya nggak pernah nyangka kalau dia akan maksa kamu seperti ini. Jadi, kamu muncul di sini bukan cuma karena kebetulan? Waktu tahu rencananya, saya jadi penasaran. Diam-diam saya ikuti. Terus terang, sebenarnya saya berharap supaya misinya berhasil. Dia tidak akan berhasil. Kalau tidak dengan kejadian seperti ini, mungkin saya menganggap dia hanya sebagian dari masa lalu. Tapi sekarang, saya jadi benci sama dia. Kamu masih mencintai dia? Tidak. Saya tidak mencintainya lagi. Bagi saya, suatu kebodohan kalau saya masih cinta dengan dia. Dan saya tidak akan mengulangi kebodohan itu. Saya tidak minta kamu berbuat kebodohan. Terus? Apa namanya? Selama ini saya nggak pernah melakukan hal begituan? Saya juga tidak minta kamu berbuat yang macam-macam. Saya tahu, kamu anak baik-baik. Saya cuma minta kamu mendekati perempuan itu. Dan saya sudah tahu lewat siapa kamu bisa mengontak dia. Terus? Usahakan kamu mesra. Terserah di mana saja mesranya. Yang jelas, supaya saya bisa mengambil fotonya dari jarak jauh. Mengenai biaya, saya yang tanggung. Gimana caranya? Caranya mudah kok. Kamu tinggal bilang sama dia. Jangan ganggu saya lagi. Dia boleh menikah lagi kok. Kadang-kadang terbayang dalam pikiran saya. Kenapa bukan Teddy yang mendekati Tina? Mungkin Tina akan lebih aman kalau dia bersama Teddy. Tina? Tina, adik kamu. Kamu kok jadi aneh gitu sih cara berpikirnya. Saya pernah cerita sama kamu tentang Mona. Mona yang suaminya sadis sampai-sampai dia bunuh diri kan? Ya. Adik saya itu sifatnya sangat materialitis. Orangnya nggak bisa diatur. Sampai keadaan ekonomi saya merosot. Akhirnya dia mengambil jalan sendiri. Terus dia jatuh ke pelukannya Aldi, mantan suaminya Mona. Apa? Kamu bilang laki-laki yang namanya Aldi itu kan sakit jiwa. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan adik kamu? Nggak ada. Masalahnya tuh bukan Aldi yang mengejar Tina. Tapi Tina yang jatuh cinta sama ahartanya Aldi. Saya rasa mungkin ya ini udah jalannya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Seperti yang kamu pernah bilang. Penderitaan itu biasanya tidak datang sendirian. Lebih baik kita bicara yang lain aja ya. Gimana hubungan kamu dengan Yoga? Ya masih begitu-begitu aja. Dia masih tetap ngejar-ngejar saya. Dan sekarang dia lagi keluar negeri. Jadinya ya saya masih punya waktu untuk berpikir tenang. Mengevaluasi tindakan apa yang harus saya lakukan. Rencananya sabtu depan saya mau ke tempatnya Priti. Kalau kamu nggak keberatan, saya sih ingin ngajak kamu. Sayangnya besok saya kerja. Terus terang ya. Saya tuh ingin sekali mendeketin kamu sama Priti. Soalnya kalau nanti terjadi apa-apa sama saya... Saya nggak suka kamu ngomong begitu. Cukup satu kali saja saya kehilangan sahabat. Saya minta kamu cabut omongan kamu yang barusan. Sorry. Saya ralat deh. Kalau nanti karena satu urusan saya harus pergi dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya kan harus nitipin Priti pada orang yang benar-benar saya percaya. Dan orang itu cuma kamu. Saya coba minta izin sama bos saya ya. Terima kasih. Kamu nggak mau ngampir dulu? Aduh, nanti ibu kamu shock lagi ngelihat saya. Mudah-mudahan bos kamu ngasih ya. Oke. Terima kasih ya. Yo, bye. Hati-hati ya. Makasih, Ma. Nggak biasanya kamu pulang telat begini. Maaf, Ma. Tadi Mama telepon kamu ke tempat kamu kerja. Mereka bilang kamu sudah pulang dari tadi. Mama sampai khawatir. Siapa yang tadi barusan ngantar kamu? Anggi. 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 Kenapa harus dia? Bos saya maunya cuma dia, Pak. Tolong sampaikan pada bos Anda. Permintaannya kali ini tidak bisa saya penuhi. Anggi sudah mengundurkan diri. Tolong diusahakan, Pak. Cuma satu hari saja. Dan bos saya sanggup membayar berapapun yang Anda minta. Kemungkinannya sangat tipis. Tapi... Coba. Saya akan usahakan. Halo? Anggi. Om Kocok. Maaf. Kalau saya sudah mengganggu Anda. Ada apa, Om? Om sebenarnya akan tetap berpegang pada janji untuk tidak mengganggu kamu lagi. Tapi di sini ada utusan seorang konglomerat. Dia memaksa Om untuk bisa berbicara dengan kamu. Konglomerat itu hanya mau sama kamu. Dia tidak mau dengan cewek yang lain. Dan... Dia bersedia membayar berapa saja. Eh... Anggi. Halo. Halo. Saya kan sudah bilang tadi. Dia sudah tidak mau lagi. Sama halnya dengan yang lain. Pelacur akan menghentikan menjajakan dirinya. Kalau dia sudah mendapatkan orang yang dapat memeliharanya. Dan ini fakta. Masuk akal. Terima kasih atas susah Bapak. Terus terang. Saya tidak ingin mengecewakan klien yang baru. Dan untuk langganan yang baru seperti bos Anda. Saya mempunyai koleksi yang istimewa. Di antara mereka ada yang artis. Ada yang foto model. Dan bahkan ada yang ibu rumah tangga. Di antara mereka jauh lebih cantik. Jauh lebih seksi. Dan jauh lebih muda daripada Anggi. Saya akan ambilkan fotonya. Supaya Anda bisa melihat sendiri ya. Enggak usah, Pak. Bos saya maunya cuma Anggi. Sebetulnya, Anggi itu tidak mempunyai keistimewaan. Begitu lampu dimatikan, semua perempuan rasanya sama saja. Saya sudah bilang sama bos saya, tapi dia tetap mau Anggi. Siapa? Saya, Siska. Oh. Kenapa sih pakai nanyain nama segala? Memangnya banyak perempuan yang datang kemari. Hehehe. Silahkan masuk, Mbak. Belakangan ini banyak sales girl datang kemari. Begitu mereka saya izinkan masuk, susah untuk menyetop mereka bicara. Hehehe. Bagaimana? Bisa? Pak Sukoco telapun dia, langsung di depan saya. Dan, Anggi menolak. Susah payah saya mencari alamatnya Pak Sukoco. Sampai-sampai saya dikira mau jadi anak buahnya. Tapi ya, walau bagaimanapun juga, saya ucapkan terima kasih atas bantuan kamu. Terus, apa langkah Mbak selanjutnya? Mungkin saya masih bisa bantu? Saya belum tahu. Barangkali saya akan mencari upaya lain. Kalau ini tidak berhasil juga, saya akan membunuh perempuan itu. Supaya saya mendapatkan yoga kembali. Saya juga merasa sedih, karena Tina meninggalkan saya. Tapi saya tidak akan membunuh Aldi untuk mendapatkan Tina kembali. Kita beda. Pertama, kamu laki-laki yang masih sendirian. Kamu akan dengan mudah mendapatkan perempuan manapun juga. Dan kedua, yang Aldi rebut itu adalah pacar kamu. Bukan istri kamu. Gimana kabarnya Tina? Saya cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan dia sadar kalau dia telah jadi budak egonya Aldi. Oh ya, ini nomor telepon saya yang baru. Loh, kamu ganti nomor telepon? Iya, cuma kamu, Mami dan Priti yang tahu. Kalau Mami sama Priti sih baru nanti, mau saya kasih tahu. Pembantu saya aja nggak tahu. Loh, kamu ada pembantu lagi? Pembantu saya yang kabur dulu, ngirim saudaranya buat kerja di sini. Kamu kenapa ganti nomor telepon? Ini adalah bagian dari keputusan saya untuk merubah jalur hidup saya. Saya akan jual rumah ini. Dan akan pindah ke satu tempat yang cuma Mama, Priti dan kamu yang tahu. Saya mau buka usaha. Saya akan jual beberapa perhiasan saya untuk dijadikan modal. Kenapa kamu mendadak berubah begini? Sebenernya sih, bukan mendadak Pel. Tapi sudah melewati satu proses. Ya, bisa dibilang kalau saya ini sudah terpengaruh dengan cara berpikir dan juga sikap hidup. Pengaruh apanya? Bukannya selama ini kamu menganggap saya perempuan yang bodoh, yang selalu kaku pada prinsip. Tapi kamu bisa menghargai saya sebagai seorang sahabat, Vel, dan bukan menilai saya sebagai seorang pelacur. Padahal saya ikut bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga kamu. Kita berangkat sekarang aja yuk. Mami pasti udah nungguin. Hai, Tanya. Ya. Halo, Mam. Apa kabar? Baik. Mam. Anggi. Dari tadi malam, Mami berharap kamu ikut Anggi jemput Mami. Mami sehat? Alhamdulillah sehat. Biar baru satu kali ketemu, sekarang Mami berasa punya dua anak. Mami kangen sama kamu. Sama dong, Mam. Saya juga kangen sama Mami. Udah ah, yuk. Yuk. Alhamdulillah. Saat kata, Selamat siang Bu, saya mau ketemu sama Priti. Tunggu sebentar Bu ya. Terima kasih. Bentar ya Mom. Priti, Mama datang. Aduh ibu, putri ibu jatuh dari tangga. Jatuh di mana? Telepon ambulan bukan. Tentang kita lihat kesana. Terima kasih. Terima kasih. Boleh berubah dengan nombor lain? Sudah tentu. Boleh berubah dengan nombor lain? Boleh berubah dengan nombor lain? Tunggu sebentar. Terima kasih. Yuk, diminum dulu. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak. Bentar ya, ada telfon. Halo? Ini saya. Anak-anak mana? Mereka back-back saja. Mereka baru siap-siap mau tidur. Panggilin mereka. Saya mau bicara. Baik. Sebentar. Ada apa sih, Mak? Ada telfon dari Papa kalian. Ingin bicara? Enggak, Ma. Serem, Ah. Perempuan lamban banget sih. Halo, Papa. Halo, Luki. Lagi ngapain? Udah mau bobo ya? Iya, Pa. Adi mana Adi? Nih, Papa mau ngomong. Halo, Papa. Hmm. Adi, kamu udah mau bobo ya? Selamat tidur ya, sayangnya. Iya, Pa. Halo? 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 erto. Halo. Kamu pasti akan merangkak kembali ke saya. Karena saya tidak akan menyerahkan anak-anak saya Sama kamu dan sama pelacur itu Bagaimana dengan anak saya, dok? Anak ibu selamat Hanya tulang leher cervical vertebra S-servical apa, dok? Servical vertebra itu tulang yang menyanggal leher Dan syaraf tulang belakangnya Mengalami cedera Upaya penyembuhan cedera itu cukup berat Jadi dia terpaksa harus beristirahat total Ya untuk beberapa minggu Satu atau dua bulan Bisa juga lebih Tapi dok Apa ada kemungkinan sembuh setiara total? Bisa Dengan satu catatan Masalah yang lain dapat diatasi Ada masalah apa lagi dengan cucu saya, dok? Saya mohon ketabahan ibu Saya pasti tabah, dok Saya sudah mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini Dalam pemeriksaan Ada indikasi anak ibu Menderita Sampai kapan saya bisa hidup? Terus terang saya belum bisa memastikan Tapi yang jelas Kemungkinan untuk dapat ditolong itu masih ada Kalau saja segera dilakukan pencakokan sum-sum tulang belakang Dari donor yang memiliki DNA yang sama Saya mohon maaf atas keterusterangan saya Tidak Saya justru berterima kasih atas penjelasan dokter Oke Saya kira anak ibu sudah sadar Barangkali ibu-ibu mau melihatnya Sis, tolong antar ibu-ibunya Nari Nari, nari dok Halo, sayang Halo, mama Lantafelia dan oma mana? Kami di sini, Priti Makasih Lantafelia Makasih oma Kapan Priti bisa sekolah lagi, ma? Nanti Kalau Priti sudah sembuh Kapan Priti sembuhnya, ma? Mama sendiri gak tahu, sayang Tapi dokter bilang Priti pasti sembuh Priti Priti harus banyak istirahat, ya? Biar Priti gak kasih sembuh Iya, tante Maaf, bu Priti harus banyak istirahat Sayang Nanti mama balik lagi, ya? Iya, ma Ini si dokter Mari Ya, Priti Ya, Priti Ya, dok Mami di sini aja ya, jagain Priti Saya mau pulang Sekalian mau nganterin velia Terus ambil uang Buat bayar rumah sakit Biaya di sini mahal sekali Gimana kalau Priti kita pindah saja ke rumah sakit yang lain? Enggak, enggak, ma Saya mau yang terbaik buat Priti Karena Priti adalah milik saya yang paling berharga Kalau perlu saya mau jual semua perhiasan saya buat Priti Kalau perlu saya mau jual semua perhiasan saya buat Priti Hati-hati di jalan Velia aja ya, nyetir Iya, mam Memang rencananya saya kok yang nyetir Kalau sudah besar mau jadi apa? Dokter Seperti um? Iya Um doain ya Kenapa musibah selalu datang? Setiap kali saya bermimpi untuk hidup di jalan yang lurus Saya nggak punya jawaban untuk pertanyaan kamu Karena hidup saya sendiri sedang terseret dalam permainan nasib Apa mungkin leluhur saya pernah melakukan sesuatu yang membuat orang lain menderita? Sampai-sampai sekarang ini saya yang harus menerima karma atas perbuatan mereka Saya pernah mempertanyakan hal sama pada mama saya Tapi mama saya malah membalikkan pertanyaan itu ke saya Istri? Iya istri Saya pengen jadi istri kamu Aldi Apa kamu lupa saya pernah punya istri? Saya bersyukur akhirnya dia bunuh diri Saya nggak suka terikat dalam sebuah pernikahan Lalu nasib saya gimana dong kalau suatu saat nanti kamu bosan sama saya? Udah deh jangan ngeluh Sekarang coba jawab dengan jujur Apa kamu nggak suka dengan semua hadiah yang saya belikan? Suka Tapi saya juga cinta sama kamu Aldi Saya mau jadi ibu dari anak-anak kita Jangan sekali-kali bicara tentang anak Saya nggak suka anak-anak dan saya nggak mau kamu hamil Aldi tapi kan kita udah Usaha biar kamu nggak hamil Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih Terima kasih